Kita masuk pada tiga penanya berikutnya, saya persilahkan. Pertama, kedua, dan ketiganya dari sana ya, dari ibu. Saya persilahkan penanya pertama. Baik, selamat malam yang mulia. Ada beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, langsung saja saya. Apakah Yesus satu-satunya jalan menuju surga? Dan bagaimana dengan orang yang berbuat baik tapi tidak mengenal Yesus? Yang kedua, siapakah saudara-saudara Yesus yang disebutkan dalam Injil Matius, Markus? Apakah Yesus punya saudara kandung? Mohon penjelasan lebih. Berikutnya, saya masuk ke keyakinan orang Katolik. Akhir ini, banyak saya lihat fenomena-fenomena seperti jenazah yang tidak hancur. Yang baru-baru kemarin itu diperingati Pak Derpio. Mohon penjelasan lebih bagaimana sebenarnya yang terjadi dengan jenazah itu. Yang berikutnya? Tiga, tiga saja. Tiga, tiga kan? Pasal 14. Ayat 6. Yesus bersabda. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalau mau gampangnya, Yesus mengatakan, akulah jalan yang benar, yang tidak melenceng, yang tidak bengkok-bengkok, yang tidak pergi ke tempat yang lain. Akulah jalan yang lurus, yang menuju kepada kehidupan. Kalau kamu ikut saya, pasti masuk hidup kekal. Pasti masuk surga. Itu maksud Yesus. Itu dia mengatakan, akulah satu-satunya. Kenapa satu-satunya? Karena ada kalimat berikutnya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada aku, kepada Bapak, kalau tidak melalui aku. Berarti tidak ada jalan lain. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu bagaimana orang non-Kristen yang baik? Ajaran Katolik mengatakan, nanti saya bisa carikan teksnya dalam Lumen Gensium. Lumen Gensium itu dokumen dari Konsili Fatikan kedua. Yang mengatakan, kira-kira bunyinya, isinya. Kalau ada orang yang bukan karena salahnya sendiri, tidak bisa mengenal Yesus Kristus. Tetapi dengan jujur, hati nuraninya sungguh tulus mencari Allah yang benar. Dan mengira Allah yang dia temukan dalam agamanya itu adalah Allah yang benar. Dia hidup mencari Allah yang benar itu, dia bisa selamat. Masih bisa. Jadi gereja Katolik tidak mengatakan, kamu bukan Katolik, neraka. Kamu bukan Katolik, neraka. Tidak. Orang Katolik pun banyak yang masuk neraka. Yang bukan Katolik, banyak yang masuk surga. Kenapa? Yang bukan Katolik ternyata lebih sesuai dengan kehendak Allah Bapak daripada orang Katolik yang mengaku diri pengikut Yesus. Gereja Katolik mengatakan, orang bukan Katolik, orang yang tidak dibaptis bisa selamat. Kalau begitu bagaimana? Bukankah di sini ada kata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Saya mau mengatakan, saya yakin kalau orang bukan Kristen hidupnya baik. Percaya kepada Allah pencipta, mengira ajaran agamanya itu yang menerangkan dengan benar. Mengira agamanya yang mengajarkan jalan yang benar dan dia hidupnya baik sekali, mencintai Allah dan sesama. Orang baik ini diselamatkan oleh Yesus. Diam-diam Yesus adalah penyelamat orang ini. Tetap keselamatan lewat Yesus. Meskipun orang itu tidak mengenal Yesus. Tetap Yesus yang menjadi penyelamatnya. Itu ajaran Katolik resmi ya. Sekali lagi, kalau bukan Katolik atau tidak dibaptis, tidak otomatis pasti masuk neraka. Pertanyaan berikutnya mengenai jenazah orang, ya gereja Katolik mengatakan banyak orang suci ternyata jenazahnya dipelihara oleh Allah utuh. Mungkin itu salah satu tanda yang mau diberikan Allah kepada manusia. Lihat jenazahnya puluhan tahun tidak rusak. Tapi juga ada keterangan lain, bahwa dia dimakamkan dalam suasana kering, tidak ada uap air, tidak ada ini itu. Akhirnya jenazahnya utuh karena memang tidak ada hal-hal yang membusukkan badan. Tapi keterangan itu tidak begitu kuat. Saya lebih contoh mengatakan, alat memberi kita tanda bahwa orang ini orang suci sampai jenazahnya tidak cepat hancur. Tapi tidak percaya pun tidak apa-apa. Itu bukan masalah dogma. Badan yang tidak rusak itu. Yang ketiga apa tadi itu? Sudah selesai Bapak-Bapak. Oh iya, siapakah saudara-saudara Yesus menurut Injil Matius dan Lukas? Ini jawabannya agak panjang. Tapi mau saya terangkan mudah-mudahan ada di sini. Mudah-mudahan. Saudara Yesus itu loh, apakah ada? Begitu seringnya ditanya sampai ada di persiapan. Tanda bahwa ini sering dipersoalkan orang. Mengapa gereja katolik percaya bahwa Maria itu perawan? Padahal dalam Alkitab ada kisah bahwa ada saudara Yesus. Mereka pegangannya ayat ini. Dalam Markus 6 ayat 3 ada kata-kata. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, dan saudara dari Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon. Jadi anak Maria, saudara dari Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon. Ini menurut orang-orang itu adalah anak kandung Maria. Jadi Yesus anak sulung, punya adik Yakobus, punya adik Yoses, punya adik Judas, punya adik Simon. Siapakah mereka? Anak Maria. Itu menurut mereka. Kenapa gereja katolik percaya Maria tidak punya anak lain, tetap perawan? Kan Yesus punya saudara. Siapa itu? Saya mau terangkan yang pertama, yang paling gampang dulu. Kata saudara, dalam Alkitab, saudara Adelfos dalam bahasa Yunani, Ah dalam bahasa Ibrani, itu pengertian yang sangat luas. Paling gampang, maaf, ini untuk orang NTT. Orang NTT, karena saya punya banyak mahasiswa NTT. Ketika saya jadi pemimpin biara, ada yang bertanya, Romo saya mau hadir dalam wisuda saudara saya. Ijin. Lalu saya tanya, saudaranya mana brother? Kok belum pernah dengar brother punya saudara di sini. Lalu diterangkan, dia itu, Romo, kakak dari ipar tetangga, satu kampung. Satu kampung, jadi itu saudara. Saya kira untuk daerah lain sama saja. Kata saudara itu punya arti yang sangat luas. Dan saya buktikan dalam Alkitab, kata saudara dalam bahasa Ibrani bisa berarti paman. Bisa berarti paman. Yaakub punya paman namanya Laban. Dan Laban mengatakan, bukankah kita saudara? Jadi saudara itu bisa kandung, bisa sepupu, bisa paman. Ini saudara. Kalau untuk orang Ambon, kita bahas saudara. Semua orang saudara. Jadi jangan membaca kata ini, bahwa ini saudara Yesus berarti saudara kandung. Satu, itu yang pertama, paling gampang. Yang kedua, tadi saya katakan, kalau menafsirkan ini apa adanya, berarti Yesus tidak tunggal. Tetapi dia punya adik-adik. Ini berarti anaknya siapa? Kalau ini saudara kandung, anaknya? Maria. Teks kedua yang mereka kemukakan. Matius 1.25 Yusuf tidak bersetupu dengan dia, dengan Maria, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Dari dua ayat inilah, gereja non-katolik sering mengatakan ajaran katolik tentang Maria tetap perawan. Salah. Jawabannya gimana? Sekarang saya jawab, satu kata saudara itu arti umum. Yang kedua, saya tanya lagi, Yakubus, Yoses, dan Yudas anak siapa? Anak Maria, kalau menurut mereka. Anak Maria? Oke, sekarang di bawah salib, coba saya tunjukkan. Ini, dalam Injil Markus tadi dikatakan saudara Yesus namanya apa? Yoses, Yudas, Yakubus. Ya kan? Orangnya sama enggak ini? Coba ingat lagi. Namanya siapa? Yakubus, Yoses. Tadi di pasal sebelumnya, saudara Yesus juga Yoses dan Yakubus. Coba anda bayangkan, coba dilihat. Apakah mereka saudara kandung? Kalau mereka saudara kandung, Coba apakah ini masuk akal? Di situ ada Maria, Ibu Yakubus, dan Ibu Yoses. Maria di bawah salib disebut Maria, Ibu Yakubus, dan Ibu Yoses. Seandainya ini Bunda Maria, ya enggak mungkin menyebut itu ibunya Yakubus dan Yoses. Kenapa? Kalau itu anak kandung, ya enggak usah menyebut nama lain. Katakan saja bahwa itu ibunya Yesus. Gini, saya tahu ini agak sulit. Kalau saya, ini paling gampang saya memberi contoh dari diri saya. Saya punya kakak kandung, saya nomor lima, kakak saya nomor empat. Sudah meninggal empat tahun yang lalu. Saya punya ibu, lalu ibunya kakak saya siapa? Ibu kakak saya siapa? Ya ibu saya, ya. Sekarang ada orang yang bercerita. Bercerita datang kepada saya. Romo. Eh gini dulu, nama kakak saya itu Romo Anton. Jadi Romo Anton dengan saya itu kandung kakak adik. Ibu kan satu kan? Seandainya ada orang mengatakan, Romo, saya tadi ketemu ibunya Romo Anton. Apa enggak tersinggung? Kalau Romo Anton saudara kandung saya, dia tidak akan mengatakan saya ketemu ibunya Romo Anton. Tapi saya ketemu ibunya Romo karena orangnya sama, ibunya sama. Sama dengan ini, kalau itu Jakobus dan Yoses itu Maria yang dimaksud itu kandung. Di bawah salib ada ibunya Jakobus. Yesus pasti tersinggung, itu mama saya juga. Tapi bawah disebut itu ibunya Jakobus. Tanda bahwa Jakobus dan Yoses itu bukan anak kandung Maria. Kira-kira begitu logikanya. Karena kalau tidak aneh sekali menyebut Jakobus dan Yoses padahal itu sebenarnya ibunya Yesus juga. Ibu Yesus ada di situ, peres loh. Kalau memang itu saudara kandung Yesus, katakanlah. Di bawah salib ada Maria, ibu Yesus. Enggak usah nyebut kakak adiknya. Saya akan tersinggung kalau Romo ketemu mamanya Romo Anton. Loh itu mama saya, bilang saja ketemu mama Romo kan beres. Satu, yang kedua. Ketika Yesus wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Itu ibumu. Lalu sejak itu murid yang dikasihi menerima Maria ke dalam rumahnya. Itu kata Injil Yohanes. Menurut tradisi Yahudi, seandainya Yesus itu punya adik-adik yang namanya Jakobus. Yoses, seandainya ini saudara kandung Yesus. Tidak bakal itu terjadi bahwa Yesus menyerahkan ibunya kepada murid. Pasti saudaranya akan marah. Itu bukan kebiasaan orang Yahudi. Karena Yesus tahu ibunya tidak punya lain-lain. Maka ketika wafat, dia menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihi. Karena dia tidak punya anak lain. Dengan kata lain kepada saudara-saudara kita, bukan katolik katakan. Kata saudara Yesus dalam Injil yang namanya Jakobus, Yosesimon. Hampir pasti bukan saudara kandung. Sepupuka, famili dekat. Pokoknya bukan. Karena kalau tidak, repot ini. Tapi kembali ke yang sebelumnya. Saya katakan, kalau Maria itu nanti setelah melahirkan Yesus, bersetubuh dan punya anak-anak lain, mengapa dia ketika diberi kabar oleh malaikat Gabriel, bahwa dia akan menjadi seorang ibu, dia bingung. Dia mengatakan, saya tidak mengenal laki-laki. Dengan kata lain, kalau mau tahu artinya, saya tidak menyentuh laki-laki. Saya tidak berhubungan dengan laki-laki. Maka dia bingung. Dari kata-kata Maria, Gerica Katwik menyimpulkan, sebenarnya Bunda Maria, seperti beberapa orang dalam kitab suci, punya kaul untuk hidup tanpa menikah. Maka ketika diberitahu, kamu jadi ibu, bingung. Bingung. Seperti seorang suster dikatakan, nanti suster punya anak. Pasti bingung. Saya memang tidak kawin. Bagaimana punya anak? Kalau dia punya suami, dia tidak punya keinginan untuk hidup selibat, mengapa harus bingung ketika mendapat berita, bahwa dia akan menjadi seorang ibu. Malah seharusnya, sebagai orang Yahudi, akan bersuka cita. Akan bersuka cita. Akan mendapat anak yang diberkati Tuhan. Bahwa Maria bingung, tanda bagi Gerica Katolik, bahwa dia punya kaul tetap perawan. Kira-kira itulah. Nah sekarang masalahnya, tadi saya tersebutkan, dalam Injil Matius ada kata, Yusuf tidak bersetubu dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. ditafsirkan oleh orang-orang non-Katolik, bahwa sesudah melahirkan Yesus, pasti bersetubu. Karena bunyi kalimatnya begitu. Ya enggak? Tidak. Tidak harus begitu. Kata sampai dalam Alkitab, tidak selalu punya arti begitu. Coba saya beri contoh. Yesus akan memerintah, sampai musuh-musuhnya, diletakkan di bawah tumpuan kakinya. Masa setelah musuh-musuhnya di bawah kakinya, Yesus selalu berhenti jadi raja surga. Kan tidak. Itu hanya untuk menekankan, bahwa Yesus menjadi raja selama-lamanya. Jadi kata sampai, saya ulangi, engkau adalah raja, Allah akan menundukkan para musuh ke bawah kaki Yesus, Allah akan mentahtakan Yesus, sampai musuh-musuhnya berlutut di kakinya. Itu tidak berarti kalau musuhnya sudah berlutut, lalu Yesus tidak jadi raja. Kan tidak. Begitu juga dengan kalimat ini. Akhirnya saya mau katakan, kalimat yang sulit ini sebenarnya dalam bahasa asli bisa diterjemahkan begini, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria, tapi Maria tetap melahirkan anak. Bahkan terjemahnya bisa begitu. Segala perhitungan yang saya sebutkan tadi, membuat gereja katolik mengatakan, kami punya iman yang bukan ngawur, minimal tidak ngawur. Begitu jawabannya. Aduh, diborong tiga pertanyaan yang berat-berat. Mudah-mudahan yang lain masih kebahagiaan. Oke, terima kasih banyak. Yang mulia, kita lanjut kepada penanyaan kedua. Pertanyaannya kalau boleh cukup satu ya. Selamat malam, Monsenior dan Romo. Saya Johannes dari Parukinusa II. Kalau pertanyaannya cuma dapatkan satu ya, Romo ya. Oke, saya to the point saja. Kepada buku yang sedang saya pelajarin dan saya dalamin, yaitu Rahasia Misa Suci. Rahasia? Rahasia Misa Suci. Oh, Misa Suci. Yang dikarang oleh Catalina Rifas yang mendapat stik mata. Di dalam buku ini, dia mendapat bimbingan dan visioner dari Bunda Maria tentang apa saja yang terjadi selama prosesi Misa tersebut. Setelah saya mendalami, seharusnya kita sangat menghormati dan mengimani Ekaristi Romo. Bagaimana para tadi Monsenior juga menjelaskan tentang jiwa-jiwa di api penyucian ataupun para kudus ikut dalam penghormatan Ekaristi. Monsenior, maaf. Saya agak gugup ya. Dalam visionernya dijelaskan bagian-perbagian tentang pengakuan, memohon pengampunan yang sebesar-besarnya dari ala Bapak. Lalu misalnya saya lari ke Ekaristi di mana Tuhan Yesus hadir, yang benar-benar hadir, di mana diiringi oleh juga Bunda Maria dan para malaikat, segala macam. Kenapa gereja kurang mensosialisasikan hal ini kepada umatnya? Itu saja Monsenior, terima kasih. Iya, terima kasih. Mengenai penampakan yang dialami oleh orang-orang tertentu, gereja tidak melarang sejauh tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan iman. Tetapi gereja lebih suka tidak mengajarkan berdasarkan hal-hal seperti itu yang dialami oleh orang ini, orang itu. Itu namanya wahyu pribadi. Wahyu pribadi. Sama halnya dengan api penyucian ada yang terkenal namanya Maria Sima. Maria Sima itu orang Australia, kalau tidak salah, Austria. Yang melihat bahwa ketika Misa Kudus dirayakan, banyak jiwa-jiwa itu sangat mengharapkan doa supaya bisa cepat prosesnya. Dan dia melihat itu. Ada bukunya. Kenapa gereja tidak waduh gembar-gemar mengenai ini? Jawabannya sama. Ini namanya wahyu pribadi. Selama tidak bertentangan, dibiarkan. Tapi kalau dijadikan sebagai dasar ajaran, buat apa? Karena ada ajaran yang lebih pasti dari kitab suci yang nilainya tidak kalah dengan yang dikatakan oleh orang itu. Nah, Bapak benar kritiknya. Mengapa gereja tidak menjelaskan Ekaristi sebagai sesuatu yang luar biasa indahnya? Itu yang menjadi kekurangan. Tiap kata, tiap perbuatan bisa diterangkan dengan indah. Untuk itu, saya bisa sebut satu buku. Scott Hahn. Scott Hahn itu dulu seorang evangelis. Scott Hahn itu dulu bencinya dengan gereja katolik itu setengah mati. Lahir sebagai musuh gereja katolik. ketika neneknya mati, ada doa rosario di depan jenazah, dia masih kecil dan mengatakan Ya Allah, bagaimana mungkin orang-orang kafir ini mendoakan nenek saya. Macam gitulah. Ketika dia jadi profesor kitab suci, ketika dia mempelajari kitab wahyu, dia tidak mengerti banyak hal dalam kitab wahyu. Dia cari penjelasan, tidak ketemu. Mengapa dalam kitab wahyu ada para kudus, ada dupa, ada ini itu. Kok tidak mengerti dia? Lalu dia ketemu seorang profesor yang mengatakan, kamu kalau mau tahu, cobalah pergi ke gereja katolik ikuti perayaan ekaristi. Wah, dia sebagai pendeta, profesor kitab suci, disuruh pergi ke gereja katolik. Malunya kayak apa? Untung di Amerika banyak kapel-kapel yang tersembunyi. Maka dia diam-diam katanya menyelinap masuk. Dia ingin tahu apa yang terjadi. Lalu ketika romonya, eh belum romonya, ketika dia lihat orang katolik masuk, begitu tenang, berlutut, berdiri lagi, duduk di bangku atau berlutut, mempersiapkan diri untuk misa dengan tenang, dia mulai terkesan. Inikah orang-orang kafir yang dikatakan oleh gereja saya? Begitu sopan, begitu hikmat masuk gereja. Lalu romonya mulai keluar, bel dipunyikan, teng-teng-teng-teng. Umat langsung melihat romonya keluar, anggun katanya, berlutut. Dan lalu dia mengikuti misa. dan dia terkejut, inikah gereja yang kata, gerejaku tidak mengenal Alkitab? Mulai dari dalam nama Bapak, dan Putra, dan Rauh Kudus, amin. Ini kata-kata santu, Paulus. Eh, kata-kata Yesus. Ketika imam mengatakan, rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutan Rauh Kudus bersertamu. Dia sebagai dosen kitab suci, langsung tahu, ini kata-kata santu, Paulus. Inikah gereja yang katanya tidak mengenal Alkitab? Dia mulai tertarik. Mulai dari awal sampai akhir, dia melihat penuh dengan Alkitab. Anak domba Allah yang mengapa susah dunia? Anak domba Allah yang mengapa susah dunia? Dia langsung ingat, kitab wakiu. Yesus itu anak domba Allah. Kalau saya pribadi, ingatnya Yohanes. Injil Yohanes, ketika Yohanes mengantar dua murid, melihat Yesus, Yesus datang, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang mengapus susah dunia. Jadi kita kalau dalam Ekaristi, anak domba Allah yang mengapus susah dunia, sampai tiga kali, itu ada dalam Alkitab. Intinya, yang namanya Scott Hahn ini, terkejut, saat demi saat terkejut, karena ternyata, sebagai ahli kitab suci, dia merasakan, Ekaristi itu adalah sesuai dengan kitab suci. Lalu dia kembali lagi, kembali lagi, lama-lama dia menangkap, singkat kata, akhirnya dia menulis satu buku, The Lamp Sable, Perjamuan Anak Domba, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dan di situ dia menerangkan, indah sekali, arti Ekaristi, dalam gereja Katolik, penuh dengan gagasan kitab suci, penuh sekali, cuma orang Katolik, tidak tahu, tidak tahu. Dan dia lalu, mengajarkan Ekaristi itu, begitu indah, dia mengatakan, dari yang dia urekan, intinya begini, hai orang Katolik, biarpun kurnya jelek, sumbang, biarpun upacaranya, kadang amburadul, tidak disiapkan, biarpun anak-anak ramai, ketahuilah, ketika Anda merayakan Ekaristi, Anda waktu itu, sebenarnya, mencicipi, mengawali, ibadat di sorga, perjamuan Ekaristi, perjamuan anak domba Allah di sorga, kalian mulai di dunia, sejelek-jeleknya kur, ingatlah, itu persiapan Anda, memuji Tuhan di sorga, itu icip-icip, begitu indahnya, mulianya Ekaristi, baca buku itu, tidak perlu memakai, saya tidak mengatakan, buku itu jelek, enggak, tetapi Bapak akan tanya, kenapa gereja katu tidak mengajarkan ini, itu boleh-boleh saja dimiliki, tapi, lebih baik, menerangkan indahnya, dan pentingnya Ekaristi, bukan dari, vision-vision orang-orang itu, tapi dari ajaran, yang pasti, yaitu kitab suci, dan ajaran gereja, nah inilah tugas para pastor, menerangkan bagaimana Ekaristi itu, sebenarnya luar biasa, maka dua tahun pertama, saya sebagai uskup, saya katakan pada para imam, mohon para romo, kalau umat merasa, ibadat kita itu membosankan, itu salah Anda, salah Anda, mari kita coba, kalau umat bosan dengan khutbah Anda, kalau mereka terlihat, kalau lihat jam, bergerak terus, gelisah, itu salah Anda, Anda tidak bisa berkhutbah, jangan menggerakkan pantat mereka, gerakkan hati mereka, khutbah berapa lama, kata paus 7 menit, kata saya 12 menit saja, jangan lebih, kalau lebih nanti, orang sudah tidak mengerti, makan itu jangan terlalu kenyang, kalau makan terlalu kenyang, tidak kepingin lagi, makan ketika belum kenyang, berhenti nanti kepingin lagi, sama khutbah juga begitu, Bapak Ibu saya anjurkan, mempelajari Ekaristi, banyak buku indah, menerangkan Ekaristi, pelajari itu, sebagai bagian dari formasi iman, ibadat kita yang terindah, adalah Ekaristi, ketika kita menerima tubuh Kristus, persiapan masuk surga, indah sekali sebenarnya Ekaristi itu, maka ada orang yang mengatakan, Romo ini belasan tahun yang lalu, saya mau pindah gereja, oh iya kenapa, di gereja katolik, saya tidak kekerasan, kalau abis misal, tidak disapa sama pasturnya, saya pergi ke sana, setelah ibadat, didekati sama pendeta, ditanya rumahnya mana, waduh ramah sekali, saya pindah, silakan, saya bilang silakan, setahun kemudian kembali, saya kembali Romo, ternyata sama saja, kalau sudah membayar persepuluhan, tidak direken lagi, tidak ditanya, kalau lupa, baru ditanya, eh bu, pak, belum bayar ya, lalu dia kembali, nah, dia mengatakan, kan sama saja, di gereja lain, juga ada Injil, juga ada Yesus, saya katakan, tidak sama, dalam gereja katolik, ada iman yang tidak mereka miliki, yaitu bahwa Yesus, menjanjikan kehadirannya, dalam rupa roti dan anggur, ketika Yesus mengatakan, ini tubuhku, ini darahku, mereka tidak percaya, bagi kita, meninggalkan gereja katolik, kehilangan, yang namanya, santapan rohani, yang maha indah, yaitu Yesus sendiri, yang menjanjikan diri, ini tubuhku, makan, ini darahku, minum, maka kalau pindah, kehilangan ini, celakanya, ada orang yang pindah, karena mendengarkan khotbah, khotbah di sana bagus, ikut pendeta sana, setelah khotbah, masuk ke gereja katolik, terima komuni, wah ini yang agak berat ya, kalau firman carinya di gereja lain, tapi masih yakin bahwa, dalam gereja katolik, ada yang namanya, tubuh Kristus, wah ini saya kira, tidak bisa ini, mendua begini, kalau mau jadi anggota ke gereja katolik, terima komuni, terima, tetap katolik, jangan pindah, itu mendua itu namanya, tapi khotbahnya romonya, jelek, maafkan lah, maafkan khotbah yang jelek, tapi, misa itu bukan hanya khotbah, misa itu ketemu Yesus, yang tidak bisa ditemukan, di tempat lain, kalau khotbah itu, sedikit, mati raga, 15 menit mati raga, menahan diri, itu latihan kesabaran, satu, yang kedua, kalau pastornya tidak lucu, khotbahnya panjang, tidur, puji Tuhan, di rumah tidak bisa tidur, di gereja bisa tidur, ya, terima kasih, itulah jawaban saya, tapi Bapak mempelajari buku itu, tidak apa-apa, tidak apa-apa, ya, terima kasih banyak, Monsinyur, umat senang sekali, kalau Monsinyur singgung, tentang khotbah, ya, oh kenapa, mereka punya banyak pengalaman, nanti mereka jawab sendiri, kita maju kepada penanyaan, yang ketiga, saya persilahkan, selamat malam, Monsinyur, nama saya Karolin, saya dari paroki, Rokudus Katedral dan Pasar, pertanyaannya ringan saja, Monsinyur, saya, saya masih agak kecewa, untuk pribadi saya, kenapa di gereja katolik, mengenal kata pastor, ada pastor, tetapi, gereja katolik, jarang untuk Indonesia, jarang memanggil, gembalanya, pastor dengan pastor, tetapi dengan romo, padahal, di luar non katolik, memanggilnya sekarang, mereka bukan lagi pendeta, gembala, tetapi mereka memanggilnya pastor, padahal itu kan, jabatan yang, bagi saya itu terhormat, kenapa kita tidak memanggil pastor, dan dipakai oleh gereja lain, yang kedua, doa Bapak kami, di dalam terjemahan Indonesia, doa Bapak kami, dipakai di gereja katolik, maupun di doa-doa lingkungan, itu selalu, ampunilah dosa kami, dimana, yang saya pelajari waktu SD, SMP itu, pelajaran, bahwa yang diampuni adalah manusia, bukan dosanya, dan kalau kita ikut misa bahasa Inggris, itu let, saya lihat letter leg, ngambil dari kitab suci, misa katolik ya, itu letter leg, yang diampuni adalah, ampunilah kami, akan kesalahan kami, akan dosa kesalahan kami, sedangkan di Indonesia, di disederhanakan, menjadi ampunilah kesalahan kami, itu saja Monsinyur, terima kasih, ya, terima kasih, tentang sebutan pastor, dan doa Bapak kami, kalau doa Bapak kami, saya terpaksa, kembali ke teksnya, nanti saya terangkan, perbedaan terjemahan, ya, maaf, Matius ya, pasal 6, yang pertama dulu, saya kecewa, mengapa dalam kerja katolik, imam dipanggil romo, tidak dipanggil pastor, seperti, di kerja lain, sekarang malah mulai, makanya, bukan Pak Pendeta, tapi pastor, pastor, itu dari bahasa latin, pastor, pastor itu gembala, sehingga, dalam kerja katolik, sebenarnya dibedakan, antara, imam, yang menjadi gembala, satu paroki, punya, domba-domba, maka dipanggil pastor, lalu bahasa, Belandanya, pastor, ya kan, tapi dari, bahasa, latin, pastor, untuk imam, yang bekerja di seminari, atau di pendidikan, tidak disebut pastor, karena, tugasnya, bukan mengembalakan umat, hanya pembedaan saja, sedangkan, kata romo, itu, hanya mengungkapkan, selain seorang gembala, seorang imam itu, adalah bapak, bagi umatnya, nah, jadi, hanya, menekankan, satu dari, banyak hal, yang, tidak salah, romo itu, seorang imam, wakil Tuhan, boleh, romo itu, kalau diserai, satu paroki, sering disebut, pastor, karena, mengembalakan, domba-domba, tapi, dia juga, sebagai bapak, bagi, umatnya, maka disebut, father, lalu, bahasa Jawa, romo, sebenarnya itu, tapi, kalau lebih suka, panggil pastor, boleh, sebenarnya boleh, kalau memanggil, pak romo, lebih menekankan, hubungan, bapak, dengan anak, tapi, orang, satu teman saya, orang Batak, langsung, protes, ketika, dia, jadi, pastor paroki, di, keusupan Malang, dia, dipanggil, romo, langsung, dia, jangan panggil saya, romo, saya pastor, saya bukan orang Jawa, ya, oke lah, oke, ya, kalau kamu, tidak mau, dipanggil, romo, karena itu, kata-kata Jawa, oke lah, tapi, maksudnya, itu hanya satu, memanggil dia sebagai seorang ayah, seperti seorang ayah, bagi umatnya, tapi dia lebih senang pastor, ya sudah, sejak itu umatnya panggil pastor, jangan diperbesarlah, ini masalah kecil, hanya soal perbedaan, sikap kita, memandang sebagai gembala, atau sebagai bapak, itu saja, pertanyaan berikutnya, doa bapak kami itu, kalau dalam terjemahan yang resmi, ampunilah kami, akan kesalahan kami, jadi yang diampuni, kami, kenapa diampuni, karena kami bersalah, mengapa doa bapak kami, versi orang katolik, ampunilah, kesalahan kami, atau dosa kami, sama artinya, sebenarnya sama, mengampuni dosa kami, itu sepertinya, mengampuni kami, yang berdosa, yang bersalah, kalau dalam bahasa aslinya, mau saya tunjukkan, ini yang, ampunilah kami, akan kesalahan kami, jangan kaget, sebenarnya, dalam bahasa, apa, Yunaniya artinya, bebaskan, hutang-hutang, kepada kami, bebaskan, hutang-hutang, kepada kami, itu aslinya, itu artinya, Aves ini artinya, membebaskan, kata, obyeknya, oveleimata, itu artinya hutang, kepada kami, jadi terjemahnya, bebaskan hutang-hutang kami, kepada kami, itu kalau mau, huruf ya, Anda tahu bahasa Inggris, mungkin pakai kebetulan, terjemahnya agak beda, tapi kemungkinannya macam-macam, and forgive us, ini sama Inggrisnya, tapi mirip dengan terjemah Indonesia, ampunilah kami, forgive us our debts, forgive us, forgive us, forgive us, kan, mengampuni kami, tapi, Anda mengatakan, ampunilah dosa kami, artinya kan sama, sebenarnya sama, ampunilah dosa kami, artinya ampunilah kami yang berdosa, jadi, artinya tidak berubah, meskipun yang, yang asli, memang kalau huruf ya, itu ampunilah kami, karena kami berdosa, karena kami berdosa, jadi, tidak ada perbedaan sebenarnya, saya mau tanya, Allah menebus kita, atau Allah menebus dosa kita, kedua-duanya dipakai, tapi artinya sama, bahwa kita ini sebenarnya, orang bersalah, kita ini sebagai orang bersalah, itu kayak disandera oleh setan, dan perlu ditebus, Yesus kasih darahnya, ini darahku, ayo, lepaskan jiwa itu, dari aku, jadi Yesus itu menebus kita, dalam arti apa? Darahnya itu, menjadi harga, yang dibayarkan, lalu dikatakan, eh, ini bayarannya, lepaskan dia, seperti kita punya hutang, di pegadaian, kita menggadaikan mobil, gitu ya, ketika kita membawa uang, ke kantor pegadaian, mobilnya apa? Dikembalikan, begitu kan? Itu kata menebus, seakan-akan Yesus membayar, uang, berupa darahnya, kepada iblis, saya bayar, lepaskan, jiwa itu, nah sekarang pertanyaannya, Yesus menebus kita, dari setan, atau Yesus menebus dosa kita, pada akhirnya, artinya, sama, kedua-duanya, dipakai, ini masalah, istilah saja, apakah, bisa menerima? Ya, bisa, saya teruskan, Romo sebentar, terjemahan Alkitab lagi, doa Bapak kami, dalam bahasa Indonesia, dikritik, berilah kami, rejeki, pada hari ini, kita dikritik, bagaimana orang katolik, terjemahnya salah, yang benar itu, berilah kami, makanan, kami, ya kan? lihat itu, kalau saya mau, tunjukkan lagi, di sini, kata-kata yang biasanya, dipersoalkan oleh, teman-teman kita itu adalah, berilah kami, pada hari ini, makanan kami, yang secukupnya, lah, orang katolik, di Indonesia, kok mengubahnya, berilah kami, rejeki, salah, kalian itu, tidak tahu Alkitab, kalian menerjemahkan, Alkitab dengan keliru, tolong dijawab, tolong dijawab, kamu juga, tidak tahu, bahasa Yunani kan, yang benar itu, bukan makanan, yang benar, berilah kami, pada hari ini, roti, yang secukupnya, sama salahnya, kalau mau, ya kan? sama-salahnya, tapi, jawaban yang benar, begini, dalam bahasa Yunani, artos, artos itu roti, kalau dilihat dalam kamus, punya tiga arti, roti, ya ya, roti-roti itu ya, yang keluar dari bakery, roti, arti kedua, makanan pada umumnya, dan yang ketiga, rejeki, atau nafkah sehari-hari, sama seperti orang Indonesia, mengatakan, dia bekerja sepanjang hari, membanting itu orang, untuk sesuap nasi, apa itu? berarti hanya sesuap nasi, tidak pakai ikan asin, itu hanya bahasa, kata sesuap nasi itu, ungkapan, bahwa dia, bekerja sepanjang hari, bekerja keras, untuk makan, ya tapi, yang dimaksud itu, nafkahnya, ya termasuk lauknya, ya termasuk mungkin, pakaian, jadi kita tidak boleh terlalu, keras, ketat, karena bahasa Yunani sendiri, kata artos, punya tiga arti, orang protestan, mengambil arti kedua, orang katolik, mengambil arti yang ketiga, tetapi mungkin, daripada bertengkar, pakai kata yang pertama, berilah kami roti, setiap hari, lalu beres, tidak bertengkar lagi, ya, dimuliakanlah namamu, salah, yang benar, dikuduskanlah namamu, ini lagi, perdebatan, yang tidak akan selesai, kalau tidak mengerti, bahasa asli, dan arti asli, terima kasih, semoga mudah-mudahan, mengenai rumusan doa Bapak kami, saya perluas, karena terlalu sering, saya mendapat pertanyaan yang sejenis, tapi bukan yang, kata pengampunan, tetapi yang tadi itu, ya, ini, saya tidak tahu ada breaknya, bukan karena saya capek, tetapi Anda yang capek, karena saya tidak suka, ada pantat goyang-goyang terus, seperti itu ya, ya, kita tepuk tangan dulu, untuk kita semua, dan untuk Monsignor, sekarang saatnya, kita break sementara, lainnya, pertanyaan berikut, penanyaan berikut, saya persilahkan Bapak, selamat malam, Bapak Uskup, selamat malam, Pastor Roni, selamat malam semuanya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, untuk bertanya, mohon maaf sebelumnya, Bapak Uskup, kalau saya salah dengar, ya, tadi Bapak Uskup, mengatakan bahwa, Katolik itu mengambil kitabnya protestan, dan disisihkan Deo Terokanica, menurut sejarah, duluan Katolik daripada protestan, ya, dan, awal protestan itu kan, Martin Luther, dia seorang romo Katolik, yang protes, gereja Katolik, oh ya ya, jadi, bagaimana, duluan kitab protestan, oke, nah, itu, kemudian, tadi juga, Bapak Uskup mengatakan bahwa, dan memang, kita semua sadar, gereja Katolik, tidak hanya berdasarkan kitab suci, tetapi, tradisi gereja, sama Aspotolik, jadi ada tiga, kenapa, Deo Terokanica, yang terisi tujuh kitab, perjanjian lama, itu harus disisihkan, antara perjanjian lama, dan perjanjian baru, sedangkan, di dalam kitab suci, Wahyu 2218, dikatakan, masalah penambahan, atau pengurangan, kata-kata dalam kitab ini, itu tidak boleh, itu pertanyaan pertama, satu dulu, saya jawab, nanti kalau ada waktu, boleh nambah, ya, makasih, Bapak salah paham, ya, salah tangkap, apa yang saya maksud, saya tidak mengatakan, alkitabnya orang Katolik itu, diwarisi oleh orang protestan, lalu ditambah, diturukan menik, tidak, yang saya bicarakan itu, alkitab bahasa Indonesia, alkitab bahasa Indonesia ini, diterjemahkan oleh orang protestan, diterjemahkan oleh orang protestan, sementara orang Katolik, punya terjemahan sendiri, ketika konsilifatikan kedua, dianjurkan, jangan bertengkar terus, mok damai, coba alkitab diterjemahkan bersama, gereja Katolik yang sudah memulai, dan sudah menerbitkan alkitab di ND, lalu mengatakan, oke, kita stop terjemahan kita, mari kita ambil terjemahan mereka, jadi yang diambil itu bukan alkitab mereka, kita ambil, terjemahan alkitab mereka, kita pakai, tetapi karena kita punya alkitab, dengan diaturkanonika, maka kita titip, ini loh, terjemahan, terjemahan diaturkanonika kami, tolong diselipkan di tengah, loh, kenapa kok begitu? Iya, karena kalau mencetak ulang seluruh, dan diaturkanonika, ditempatkan pada tempatnya masing-masing, di sini, di situ, itu artinya membuat, membuat klise baru, menciptakan satu alkitab, dengan urutan yang Katolik, berarti menerbitkan buku baru, dan itu biayanya amat mahal, maka gereja Katolik puas, sementara waktu, terjemahanmu kami pakai, tapi tolong masukkan terjemahan, dari bagian diaturkanonika, di tengah-tengah, itu sebabnya, nantinya, kalau orang Katolik, mampu menerjemahkan sendiri, itu urutannya, urutannya tidak boleh begini, urutannya harus, kitab makabe di sini, kitab topit di sini, tapi itu kan berarti, membuat alkitab baru, itu mahal sekali, kita sekarang, terima apa adanya dulu, itu dulu Pak, ya, apa, sebentar, sebentar, lalu, apa namanya, mengenai, yang satunya itu, mengapa, orang Katolik, tadi itu apa, tradisi itu, bukan, bukan tradisi yang ditanyakan, berikutnya apa, menambah, oh kitab wahyu, karena menurut wahyu, tidak boleh menambah, atau mengurang, oke, saya tanya Pak, alkitab Katolik, itu kan mengandung, kitab diuturkan, kanonik, ya kan, sedangkan, alkitab Protestan, tidak, memuat, diuturkanonik, dengan kata lain, ada perbedaan pandangan, orang Katolik, alkitabnya, lebih tebal, daripada, alkitabnya, orang Protestan, kok bisa begitu, saya terangkan sekarang, pada zaman Yesus, kitab sucinya, orang Yahudi, masih belum ditentukan, jadi, kalau mau gampangnya, saya mau memberi, ilustrasi begini, seandainya, saya hadir, di depan Yesus, selalu saya tanya, Yesus, saya mau tanya Yesus, berapa sih jumlah alkitab, berapa sih jumlah kitab sucinya, orang Yahudi, Yesus tidak bisa menjawab, kenapa, apa Yesus bodoh, bukan, karena waktu itu, belum ditentukan, mana yang bagiannya, kitab suci, mana yang tidak, belum ditentukan, oleh orang Yahudi, yang ada, yang terjadi, itu begini Pak, orang Yahudi, yang di Palestina, mempunyai, kitab suci, dalam bahasa Ibrani, kita perjanjian lama, kata kita, kita perjanjian lama ini, dalam bahasa Ibrani, dan jumlahnya, cuma 22, sedangkan, orang Yahudi, yang di luar negeri, yang berbahasa Yunani, kitab suci, lebih dari 22, kitab suci, orang Yahudi, yang di luar negeri, yang memakai bahasa Yunani, lebih tebal, itu 7 kitab itu loh Pak, jadi ada dua, orang Yahudi di Palestina, beda dengan orang Yahudi, yang di luar negeri, sama-sama orang Yahudi, maka Yesus kalau ditanya, tidak bisa jawab, tidak bisa jawab, ketika orang Kristen, berkembang, orang Yahudi, merasa kepepet, tahun 100, jadi 70 tahun, setelah Yesus wafat, orang Yahudi, berkumpul, di kota kecil, namanya Yamnia, lalu memutuskan, kitab suci kita, hanya yang berbahasa, Ibrani, dengan demikian, mereka lalu, menolak, kitab suci, orang Yahudi, yang ada di perantauan, yang berbahasa Yunani, dan mengandung, apa yang namanya, kitab Deuteru, Kanonika, mereka memutuskan, lalu pelan-pelan, saudara-saudara, yang di luar negeri, pelan-pelan, mengikuti, keputusan ini, tahun 170 tahun, setelah Yesus, apa, wafat, para rasul Yesus, ikut yang mana, pertanyaannya kan itu, para rasul Yesus, ambil yang bahasa Ibrani, atau yang bahasa Yunani, ini kalau di televisi, dikatakan, apa, riset membuktikan, atau semacam itu ya, kalau ini, ilmu membuktikan, bahkan orang protestan, mengakui, kalau kita membaca, kitab perjanjian baru, dan mengutip perjanjian lama, lebih sering, terbukti, yang dikutip itu, kitab yang berbahasa Yunani, daripada yang berbahasa Ibrani, dengan kata lain kesimpulannya, para rasul dan penulis, lebih condong, memakai, yang bahasa Yunani, berarti, Deutero Kanonika ada di situ, betul enggak? betul, lalu Bapak mengatakan, kan tidak boleh menambah, atau mengurang, ini persoalannya, orang Katolik, sering dituduh, hei, kalian orang Katolik, kalian menambah, kitab Deutero Kanonika, kan tidak boleh, kata kitab Wahyu, persoalannya bukan itu Pak, dibalik saja, hai kamu, kan kata alkitab, tidak boleh mengurangi, kamu yang mengurangi, enggak bisa, lalu kita bertengkar, ya, kita tidak menambah, kita hanya mengikuti, alkitab orang Yahudi, yang berbahasa Yunani, itu ada kitab Deutero Kanonik, mereka mengambil, yang satu, tanpa Deutero Kanonik, sekarang pertanyaannya, siapa menambah, siapa mengurang, ya tergantung dari, gerejaannya, bagi orang protestan, kita menambah, bagi kita orang Katolik, mereka mengurangi, jadi itu Pak, masalahnya, semoga cukup jelas ya, ini, tidak bisa diperdebatkan, ya, milih saja, gereja mana yang diikuti, ya, ya oke, ini makin malam, gimana ini, penanya terakhir tadi, pertanyaannya, singkat ya, padat dan jelas, cukup satu, oh, ini, maaf, pertanyaannya satu, tapi temannya nitip, tapi jawabannya singkat aja, gak apa-apa, pertanyaan topik pertama, soal, pembatalan pernikahan, ngapain ada sih, kan, itu gak beda jauh, dengan perceraian, kenapa Katolik, gak buat sekalian, gak ada perceraian, gak ada pembatalan pernikahan, kalau nikah, yaudah nikah, gitu, terima kasih, ya, dua, nanti, waktu yang tersisa, untuk yang lain mungkin ya, masih ada sedikit waktu, pertanyaan yang pertama, mengapa gereja Katolik, mengizinkan perceraian, sebenarnya tidak ada perceraian, dalam gereja Katolik, tidak ada, kalau itu sakramen, pernikahannya itu sah, antara orang Katolik, dengan Katolik, sah, antara Katolik, dengan protestan, sah, dan sudah bersetubuh, itu namanya sakramen, tidak bisa diceraikan, dengan alasan apapun, tapi katanya tadi loh, kok gereja Katolik, membatalkan, membatalkan, itu tidak sama dengan menceraikan, menceraikan itu artinya, sudah menyatu, diputus, ya enggak, menceraikan itu artinya, sudah pernah satu, diputus, ini tidak, gereja Katolik menyelidiki, Ani, kawin dengan Paulus, bertengkar terus, selalu mengajukan, kasusnya ke pengadilan gereja, mereka mengatakan, saya sebelum menikah, sudah ada masalah ini, diselidiki oleh gereja, ternyata, Ani itu, dibawa tekanan, keras, karena diancam, bapaknya, buahnya hutang, kalau Ani, tidak dikasih, masuk penjara, lalu Ani, daripada bapaknya, masuk penjara, mau dikawin, itu kan sering loh, terjadi, itu tidak ada, kebebasan, cacat, tidak memenuhi, persyaratan, untuk menikah, maka bukan dicerai, bagi gereja Katolik, logikanya, dulu tidak pernah kawin, karena dia dipaksa kawin, tidak bisa, maka tidak ada perkawinan, itu yang dinyatakan dari gereja, atau contoh lain, ternyata terbukti, dia itu, masih ada hubungan darah, maka gereja mengatakan, tidak pernah kawin, karena, kalau punya hubungan darah, tidak boleh kawin, itu namanya, pembatalan, atau anulasi, bukan menceraikan, kalau menceraikan, itu kan, menyatu, dibutus, gerejanya mengatakan, tidak pernah menyatu ini, tidak pernah kawin ini, karena syaratnya, tidak terpenuhi, nah, beda ya, tolong dibedakan, maka dengan demikian, berakhirlah sesi tangan jawab, kita tepuk tangan yang meriah, untuk Bapak Uskup, dan untuk kita semua,